eh kemarin sempet kayak indium sama bunda senti karena memang waktu itu gak terlalu panjang jadi pengetahuan-pengetahuan gak ngobotong sama mbak Kady sendiri? kebetulan enggak maaf, budget itu gak boleh, silent 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 gak boleh mbak Kady sendiri aku gak pernah meluarkan angka karena customer juga gak akan nyaman jadi biasanya itu pribadi dan ada kayak aku harus menghargai klien-klien siapapun pengantinan dateng itu punya sendiri apa ya keinginan tapi udah kenal lama dengan sumpah mereka berdua kenalnya di sosial media kali ya sosial media terus aku senangnya sih gitu ketemu mereka langsung bisa angkat dan kita langsung gak ya enak aja nyambung apa juga orangnya enak aku juga cenderung memang sama siapapun kan kita kalau jasa gitu kan harus tetep ramah ya gitu mbak kalau boleh tahu ada gak keperdebatan keluarga orang tua kah? oh iya kemarin sempet kayak idium sama bunda Sampi karena memang waktu itu gak terlalu panjang jadi sebenarnya benar gak ngobotong sama Mbak Kadi sendiri ada kebetulan enggak karena memang waktu itu waktu sama Mbak Uriel dateng itu waktunya udah sore banget jadi aku juga kemarin itu udah jadi sedikit sama-sama lelah jadi kita sepraktis mungkin gak dateng langsung jadi ada yang cukup dicoba ada yang kita kan memang bukan saiznya dia tapi palingnya sedikit gambaran Mbak tapi berarti kemarin itu Mbak menunjukkan ini desain yang kita punya gitu kayak mungkin katong-patong ini ya kebetulan memang atau lihat kan di belom Mbak baju-baju kamu Mbak ya aku kebetulan di spill gak terlalu banyak seadanya ya kena ruangan gua enggak gede ya jadi ya kemarin yang dicobain yang uril yang mana juga kemarin yang dicoba itu yang umu apa gitu ya Mbak Ski dicobain terus dia senang warna yang disanya warna warna debu ya saya bilang warna debu Mbak merasa tertantang gak sih karena ini kan waktunya mepet ya ya silin buat saya karena waktunya pendek banget selain selain mereka pun bukan aku punya client yang udah harus aku selesaikan juga jadi kayak challenge-nya tuh waduh aku nya mepet ini harus beres terus beres kan semua klien itu spesial buat saya enggak cuma hanya akad dan aurel tapi siapapun yang saya bikin baginya disini itu spesial dan semuanya harus ditangani sebaiknya hatinya dari hati ya Mbak harus Mbak Merah memastikan maja berarti memang mereka memilih akad untuk di masjid ya karena permintaan request nya kan di masjid ya iya karena kayak gitu sih dari awal sih kayaknya mereka cita-citanya kayaknya ini cuman Fera sendiri gak tahu apakah di istiqlal itu udah fix aku juga gak tahu gitu ya sama juga tempat cukurannya juga Fera gak tahu karena aku di luar ini Fera ya itu kan mereka lah yang punya putusan dan WO yang ngurusin kalau untuk busana mana lebih sulit tingkatnya apakah ada Ata atau aurel pasti sih kalau dibilang jika kesulitan si aurel ya karena detailnya lebih banyak kalau Ata kan praktis ya praktis lah ya ya pasti base cup penanjang kain samping pasti kalau penuansa padangnya kentau kita lihat aja Ata ada ada request lucu dia pengen ada touch halilintahnya di peci dia kayaknya pakai peci dia pengen bisa gak mbak kan dia sebutin di youtube kali dia pengen ada request kita sebut ketawa aja sih itu baju nanti yang mengerjakan kopiahnya itu bikin ya jadi aku memang biasa kalau bikin buat laki-laki ya satu set sakit dari pas pengajaran satu bulan ya targetnya lebih kurang ya karena kan tanggalnya sendiri kan aku belum tahu belum bisa gak tahu lah persisnya aku gak tahu cuman aku ada deadline sedikit buat aku diproduksi aja sebelumnya 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 lebih kurang lebih kurang satu lagi final fittingnya apa nah itu dia ada lagi belum tahu apalagi saya kan lagi dikerjaan jadi bahasa nanti kalau udah ready fitting kita baru berkabar-kabar karena kesimpulan aku kan harus minggu depan udah ada wedding jadi ada rencana keluar kotaan dalam waktu dekat ini nanti pulang dari luar kota kita aku masih ada pengantin lain jadi yang jelas ekstral ya yang jelas ini baginya Atta Maurel challenge buat saya semoga mereka berdua bisa kuas dan saya berusaha melakukan yang terbaik setiap pengantin yang saya pegang terima kasih terima kasih sub indo by broth3rmax